Beberapa hari jelang pendaftaran calon kepala daerah Pilkada 2024, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan yang mengejutkan. Putusan menyebut syarat dukungan bukan lagi jumlah kursi di DPRD, melainkan perolehan suara di pemilihan legislatif yang disesuaikan dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap. Lalu akankah putusan ini akan mengubah peta koalisi? Dan jika berkaca pada Pilkada Jakarta, akankah muncul calon alternatif lain? Sudah bersama kita hadir melalui sambungan Zoom sejumlah narasumber. Ada Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia, Mas Jayadi Hanan. Selamat pagi, Assalamualaikum Mas Jayadi. Selamat pagi, Waalaikumsalam Adisti. Kemudian juga nanti juga akan bergabung menyusul kemudian ada Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Bung Ahmad Doli Kurnia yang kita masih akan tunggu kehadirannya bersama dengan politisi PDI Perjuangan. Sudah ada Mas Seno Bagaskoro. Mas Seno, selamat pagi Mas Seno. Pagi, Mbak Adisti. Pak Jayadi, selamat pagi. Oke. Nanti kita juga akan kedatangan ini ya, apa namanya, Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Bung Ahmad Doli Kurnia akan menyusul bergabung nanti kemudian. Begitu ya Mas Seno dan juga Mas Jayadi ya. Tapi begini, saya ke Mas Seno dulu. Mas Seno, ini kan putusan MK begitu mengejutkan di detik-detik terakhir begitu ya, pendaftaran pilkada. Tentu menjadi angin segar bagi PDI Perjuangan untuk bisa ikut berkontribusi dan juga memajukan calonnya sebagai calon gubernur Jakarta. Nah, tapi kemudian ada kabar nih, pagi ini jam 10 badan legislasi DPR akan rapat untuk membahas putusan MK ini. Saya mau tahu dulu, langkah PDI Perjuangan dengan adanya rapat balek DPR ini nanti jam 10 ini seperti apa? Oke, terima kasih Mbak Adisti. Jadi begini, prinsipnya angin baik yang kami rasakan, yang dirasakan oleh banyak orang sejak kemarin pagi, kemarin siang, ini sebenarnya yang mendapat manfaat bukan kami, tapi sebenarnya seluruh warga Indonesia yang ingin demokrasi kita mendapatkan roh yang lebih substansial. Di Jakarta, di provinsi-provinsi besar, yang selama ini banyak yang menanti-nanti, ada sebuah persaingan yang sehat di dalam pilkada, dan opsi yang lebih banyak, itu semuanya diuntungkan. Termasuk partai-partai non-parlemen atau partai-partai dengan suara yang kemudian tidak banyak signifikansinya di pemilu, itu dapat ikut serta memberikan pengaruh kontribusinya di dalam pemilu. Jadi bukan hanya kami. Termasuk juga partai-partai politik lain yang punya suara yang cukup besar untuk akhirnya bisa mencalonkan kadernya masing-masing. Setidaknya kalau di Jakarta di atas suara 7,5 persen, sehingga mereka semua bisa melakukan proses kaderisasi dan regenerasi kader dengan baik. Karena artinya di Jakarta saja setidaknya ada lebih dari 7 paslon yang bisa maju. Kalau masing-masing partai politik itu mengajukan namanya sendiri yang suaranya di atas 7,5 persen. Jadi ini hal yang baik sebenarnya. Artinya demokrasinya menyediakan ruang dan setidaknya kenapa kalau ini kami terus yang ditanya ini karena memang sejauh ini pasti dong kita menanyakan karena memang PDI Perjuangan karena sebelumnya pada saat pilkada tahun lalu kan kita tahu juga ikut berkontribusi dan juga PDI Perjuangan punya andil besar begitu. Sampai akhirnya kemarin nyaris begitu ya, nyaris tidak bisa mencalonkan calon gubernurnya di Jakarta. Kemudian ini ada angin segar semacam ini dan tentu saja kita akan tanya begitu benarkah akhir pekan ini PDI Perjuangan akan mengumumkan siapa yang akan dimajukan di pilkada Jakarta? Ya, jadi karena memang itu artinya sejak lama kami memutuskan bahwa kami akan agak anti-mainstream di Jakarta dengan berpegang pada keyakinan politik dan kami menaruh hormat setinggi-tingginya pada putusan MK yang keluar kemarin. Kami juga menyadari bahwa putusan MK itu final and binding artinya secara konstitusional dia akhir dan mengikat yang artinya sebenarnya harusnya keputusan tersebut disambung atau diikuti dengan kekerjapan yang sama dengan putusan-putusan MK yang sebelumnya termasuk pada waktu sebelum pilpres MK mengeluarkan keputusan nomor 90 yang kita tahu itu yang akhirnya meloloskan wakil presiden terpilih Gibran Raka Pemilu Raka itu, contohnya itu sehingga tentu sama dengan hari ini bahwa saat milpres kita juga ikut melakukan mekanisme judicial review sorry, mengikuti mekanisme penyelesaian persoalan sengketa pemilu di pilpres dan kemudian setelah MK mengeluarkan keputusan kita patuh dan tunduk sama juga dengan hari ini harusnya tidak ada undang-undang dan peraturan lain yang bisa menimpa keputusan MK keputusan PD Persiwangan Anda menilai apa yang dilakukan hari ini pagi ini jam 10 ini ada upaya untuk melawan dalam tanda kutip begitu karena kita lihat kan keputusan MK ini final and binding ya kita belum melihat apa yang akan dibahas di dalam balik DPR RI nanti artinya bagaimana dalam respon situasi yang memang sangat cepat dimana KPU dituntut untuk bergerak cepat dalam menyelesaikan soal-soal administratif soal-soal yang sifatnya teknis di waktu yang sangat singkat ke batas air pendaftaran yang sudah kita sepakati bersama sebelumnya jadi kita memang masih menunggu bagaimana hasil bahasan di badan legislatif nanti tetapi saya rasa itu bukan satu soal kalau semua pihak menyadari betul bahwa putusan MK adalah final and binding oke putusan MK final and binding seharusnya mengikat begitu ya dan memang sudah benar-benar tidak bisa diganggu-gugat lagi begitulah ibaratnya ya saya ingin sapa dulu Bung Doli selamat pagi Assalamualaikum Bung Doli Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh selamat pagi ya selamat pagi Bung Doli ini kan dinamikanya cepat sekali begitu ya Kualisi Indonesia Maju Plus kemudian mengusung Suswono dan juga RK Suswono kemudian keesokannya ada putusan MK yang kemudian mengubah soal batas ambang pencalonan kemudian hari ini Bung Doli pasti sudah dengar juga badan legislasi DPR juga akan rapat jam 10 nanti juga ada jam 1 benarkah juga akan membahas soal ini dan ada upaya juga yang disebut-sebut apa ya untuk mengubah kembali peraturan ke awal benarkah demikian Anda mendengar juga soal ini Bung Doli ya pertama saya ingin mau menyampaikan ya bahwa ya untuk kesekian kalinya kita mendapatkan ya keputusan dari Mahkamah Konstitusi yang ya dalam tanda peti bahasa sekarang menghebohkan begitu ya untuk kesekian kalinya dan saya sering mengatakan ya ini seakan-akan menjadi membuat undang-undang ketiga gitu ya selain DPR dan pemerintah gitu nah tetapi apa mau dikata karena dalam peraturan perundangan kita tata hukum kita namanya putusan Mahkamah Konstitusi itu final dan binding dan itu self-executing ya terutama bagi yang terkait dengan itu khususnya kalau dalam hal ini teman-teman KPU jadi memang itu harus diteruskan nah walaupun ya tentu itu nanti sedikit banyak ya bisa merubah peta politik walaupun mungkin tidak terlalu banyak ya karena tidak mungkin juga orang tiba-tiba dalam waktu tujuh hari sebelum pendaftaran muncul ya tiba-tiba dengan menggunakan keputusan perubahan ini gitu ya paling ada nama-nama ya mungkin selama ini sudah muncul tetapi mungkin tidak bisa menjalankan dengan keputusan yang lama nah soal hari ini saya sebetulnya baru tahu di tengah malam tadi ya nah saya lagi mencari tahu sebetulnya apa yang akan dibahas nanti di teman-teman balek gitu tapi yang jelas kan yang kita dapat informasinya akan membahas soal undang-undang nomor 10 tahun 2016 ya oke baik berarti kalau dari Koalisi Indonesia Maju sendiri after putusan Mahkamah Konstitusi kemarin soal ambang batas pencalonan ini kemudian diubah begitu adakah pertemuan yang akan membahas soal ini untuk mensolidkan lagi Kim Plus yang memang sudah mengusung pasangan RK dan juga Suswono di Jakarta tidak hanya di Jakarta tapi juga Kim Plus yang ada di wilayah-wilayah strategis lainnya ya pertemuan saya kira memang terus harus dilakukan ya karena kan ketika kita sepakat untuk mengusung pasangan calon tertentu di semua daerah yang kita sepakati bersama sesama bagian dari Koalisi Indonesia Maju tentukan itu tidak mungkin setelah putusan nama itu kita diam pasti kita akan bicara duduk membicarakan tentang soal strateginya bagaimana nah apalagi sekarang dengan putusan seperti ini saya kira memang nanti salah satu yang akan dibicarakan dalam pembicaraan kalau kita duduk bersama dengan Koalisi Indonesia Maju adalah menghitung ya berbagai kemungkinan setiap di setiap daerah itu apabila muncul calon-calon baru yang selama ini mungkin tidak ada jadi artinya kalau kita selama ini berhadapan dengan satu dua tiga calon ya kan strateginya berbeda kalau misalnya dengan muncul empat sampai lima calon yang menjadi kompetitor di daerah itu nah pasti akan kami bicarakan bersama-sama dengan teman-teman pengusung ya baik bukan hanya dengan Koalisi Indonesia Maju tetapi juga dengan partai-partai politik yang tergabung ya mengusung kader atau pasangan yang kami usung selama ini itu kan di daerah-daerah ya kemudian ada hitung ulang ibaratnya mengkalkulasi lagi peluang-peluang calon-calon yang mungkin maju termasuk juga di Jakarta begitu ya Kim Plus ini merasa kerepotan gak Rido ini merasa kerepotan tidak ketika after putusan MK ini dengan adanya nanti munculnya ada calon yang begitu potensial saya kira tidak terlalu ya artinya gini kami kan ketika mengusung nama-nama tertentu pasangan itu kan sudah berhitung dan kalkulasinya pokoknya kita menghitung bahwa peluang yang kita pasangan yang kita dorong ini punya potensi untuk menang siapapun lawannya gitu ya atau berapapun jumlah kompetiternya gitu nah tapi tentu nanti akan ada perubahan strategi seperti yang saya katakan tadi kalau berhadapan dengan satu atau dua calon strateginya A kalau berhadapan dengan tiga empat calon strateginya lain lagi gitu atau kalau kemudian kita berhadapan dengan calon A dan B itu strateginya seperti ini kalau berhadapan dengan calon pasangan C dengan D itu tentu berbeda lagi jadi kita tentu sudah siap berhadapan atau berkompetisi dengan siapa saja nanti kita tunggu ya nama-nama atau pasangan mana lain nama lagi yang muncul di setiap daerah kompetitor kita setelah putusan MK ini oke saya tanya ke Mas Eno Mas Eno jadi sebenarnya PDI Perjuangan akan memajukan khusus Jakarta ya saya berbicara soal Jakarta ini dulu memajukan Pak Murni dari keadar partai PDI Perjuangan PDI Perjuangan atau kemungkinan bisa di luar dari partai juga akan dimajukan infonya akhir pekan ini di berbagai daerah memang kan kita melakukan mix itu artinya sebagai partai kader betul bahwa kita memberikan ruang prioritas bagi kader untuk bisa berkontestasi di pemilu pilkada tapi tidak jarang juga kita merekrut tokoh-tokoh eksternal yang diinginkan oleh masyarakat di daerah tersebut khusus di Jakarta Mas Eno bersama dengan kader artinya ini biasa saja tetapi secara prinsip pasti ada kader kami entah itu di calon gubernur atau di calon wakil gubernur itu dulu yang bisa saya jawab sekarang oke jadi yang bisa Anda jawab setidaknya berarti untuk di Jakarta kalau nggak cagupnya cagupnya minimal harus ada dari PDI Perjuangan ya ya itu bisa kami pastikan oke itu artinya tidak menutup kemungkinan di luar dari kader PDI Perjuangan bisa menjadi cagup ataupun cagup di Jakarta juga bisa sangat bisa sangat bisa dan itu kan sudah banyak disuarakan oleh banyak masyarakat di akar rumput poster-poster yang beredar macem-macem duet-duetnya dibuat oleh masyarakat dari bawah oke sehingga hingga hari ini kami masih menajankan opsi-opsi itu oke Mas Jayadi gimana nih Mas Jayadi kalau kata Mas Seno mengatakan ya nggak apa-apa kalau dari di luar dari eksternal yang penting ada cagup atau cagupnya ini ada dari PDI Perjuangan Anda melihat kalau dari hitung-hitungan politik yang paling rasional untuk PDI Perjuangan ini sebenarnya seperti apa after putusan MK ini di Jakarta di Jakarta ya sebelum ke Jakarta saya ingin komen sedikit aja bahwa keputusan MK itu sebetulnya menguntungkan semua pihak ya sebetulnya termasuk partai politik pertama partai politik yang ingin berkoalisi tetap terwadahi dengan keputusan itu yang kedua partai-partai politik yang punya kader dan mau maju sendiri sepanjang apa syarat untuk memajukan juga tidak terlalu berat kan gitu jadi itu sebetulnya secara politik win-win solution kepada semua pihak sehingga harusnya secara politik pun itu disambut dengan baik gitu selain secara hukum secara ketatanegaraan ya kita harus ikut pakem yang selama ini sudah kita sepakati secara undang-undang bahwa keputusan MK itu final and binding seperti juga keputusan MK yang lain yang kita tidak setuju tetap kita laksanakan kan kemarin nah soal Jakarta saya kira apa namanya yang pasti kalau berdasarkan hasil-hasil jajak pendapat atau survei PDI perjuangan bisa memajukan kalau dari kadernya sendiri untuk gubernur ada nama Ahok ya tapi kalau apa namanya PDI perjuangan hanya mengajukan dari kadernya sendiri sebagai caguk itu berarti PDIP hanya akan mengutamakan kekuatan partainya sendiri dan kader-kadernya sendiri kalau kita hitung dari sisi itu itu berarti kemungkinan PDIP untuk menang itu menjadi menurut saya lebih kecil kalau Ahok ya kenapa karena kalau Ahok kan berarti hanya mengandalkan kekuatan Ahok dan kekuatan kader PDI oke nah untuk berhadapan dengan Ridwan Kamil yang didukung oleh 12 partai dengan termasuk PKS maka diperlukan gabungan gabungan kekuatan baik tokoh maupun antar partai nah yang tersisa sekarang adalah ada tokoh HANIS yang punya basis kuat di Jakarta meskipun mungkin nanti agak tergurus suaranya karena PKS pindah ke apa namanya ke Kim ya tetapi kalau misalnya PKS sorry PDIP mengajukan ANIS maka basis-basis ANIS yang selama ini masih ada bisa tetap diharapkan bergabung sekaligus kekuatan PDIP sebagai partai itu bisa bisa digabungkan jadi dengan begitu di atas kertas yang lebih mungkin membuat kompetisi berhadapan dengan Ridwan Kamil kompetitif itu adalah kalau PDI Perjuangan mengajukan ANIS ditambah dengan penanggung jawabungnya dari kadernya sendiri yang sering kita dengarkan nama Mas Handy gitu oke jadi kalau di atas kertas hitung-hitungannya begitu ya cukup berpeluang menjadi lawan yang sepadan dari Ridwan Kamil adalah bukan nama AHOK tapi kemudian nama ANIS Baswedan baru Cawagupnya PDI Perjuangan nah bagaimana soal hitung-hitungan ini Mas Heno jangan dijawab dulu tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Pagi usai jeda kita kembali